Di informasi lainnya, pemirsa ratusan buruh dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Buruh mendesak pemerintah dan DPR mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, menolak RKH UP, serta meminta penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi Long March dari kawasan Gatot Subroto hingga depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat dilakukan ratusan buruh dari berbagai daerah di Indonesia, Rabu Siang. Masa buruh menyampaikan tiga tuntutan utama yakni mendesak pemerintah serta DPR RI segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, menolak RKH UP, dan meminta penurunan harga kebutuhan pokok. Masa buruh menganggap pemerintahan Jokowi Amin tidak berpihak kepada rakyat. Jika tidak kunjung mendapatkan respon dari anggota DPR, masa buruh mengancam akan bertahan di depan gedung DPR RI hingga malam nanti. Aksi hari ini dilakukan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan aliansi aksi sejuta buruh di berbagai macam kota dan daerah. Khusus di wilayah Jakarta disentralisir di depan DPR RI. Tuntutan kita adalah cabut Omnibus Law.